Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Nah hari ini kita akan membuat Tahu pedas isi sayuran Kalau kurang pedas ya bisa ditambahkan Dengan cabai rawit Yuk kita ke proses pembuatan Bahan untuk bumbu Dan isi sayuran tahunya Ada toge Lalu ada wortel Nah ini ada tahu semedang Dan juga ada terigu Panaskan minyak goreng Untuk menumis sayurannya Kalau sudah panas Masukkan irisan cabai rawit Dan juga bawang merah Tumis bumbu ini Sampai mengeluarkan aroma yang harum Masukkan wortel dulu ya Karena kan wortel ini Teksturnya agak keras Terima kasih telah menonton! Kalau wortel sudah agak layu Masukkan toge Tambahkan garam setengah sendok teh Kemudian kaldu bubuk setengah bungkus Aduk-aduk Sampai semua bumbu dan bahan tercampur Masukkan bubuk cabai secukupnya ya Atau sesuai selera Dan kalau yang tidak suka pedas Boleh di skip Penggunaan bubuk cabai ini Tapi kalau yang sangat suka pedas Boleh ditambah ukuran Atau porsi bubuk cabainya Tergantung selera ya Siapkan terigu Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit Lalu diaduk-aduk Supaya tercampur Kalau sudah tercampur Lalu tambahkan Satu sendok teh garam Setengah lada bubuk Tambahkan tiga per empat bungkus kaldu bubuk Nah ini adonan Untuk menggoreng Tahu Pedasnya sudah jadi ya Nah ini kita Sudah isi juga Tahunya dengan isi sayuran Nah lalu kita siapkan Minyak goreng Untuk menggoreng Nah lalu kita goreng ya Dengan menggunakan Api sedang Sudah agak kecoklatan Jangan lupa dibalik ya Supaya Matangnya itu merata Dan gorengan Tahunya ini tidak gosong Goreng sampai adonannya habis Nah ini Tahu Isi sayurannya Sudah matang Ya Nah ini boleh dicoba Yuk kita coba Bagaimana rasanya Terasa pedasnya Dan juga isi sayurannya ini Rasanya gurih Nah kalau kurang pedas nih Boleh nih Nyetrok cengik ya Atau cabai rawit nih Nyam 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 Pedas Enak Nah nanti bahan-bahannya Saya tulis ya Di deskripsi box Enak kan Selamat mencoba ya teman-teman Selamat siang Dan selamat beraktifitas Selamat mencoba ya